Halo assalamualaikum kali ini saya akan masak ayam geprek bahan-bahannya adalah disini saya menggunakan daging ayam tanpa lemak dan tepung terigu untuk sambalnya liwa siung bawang putih lima buah capek tak lupa dikasih garam dan penyedap untuk bumbunya kaipan atau masako lada bubuk dan juga minyak goreng untuk menggoreng ayamnya nanti cara memasaknya kita ikuti video selanjutnya cara membuatnya adalah tepung terigu kita kasih masako secukupnya dan dikasih lada bubuk lalu kita aduk sampai merata setelah merata seperti ini kita jadikan dua bagian bagian basah dan bagian kering satu bagian kita kasih air secukupnya jangan terlalu encer jangan terlalu kental kita aduk sampai menjadi adonan yang kita inginkan ini sudah menjadi adonan yang seperti kita inginkan daging ayam kita masukkan ke yang kering atau yang basah sama saja jangan lupa kita tekan tekan dan kita masukkan ke tepung yang basah lakukan ini sampai daging ayam habis kita masukkan lagi ke yang kering jangan lupa selalu kita tekan tekan selanjutnya kita siapkan wajan dan kita kasih sedikit minyak goreng kita tunggu sampai minyaknya panas kita ratakan setelah minyaknya panas ayam siap kita goreng kita goreng sampai kelihatan kuning kecoklatan lalu setelah kuning kecoklatan kita balik kecoklatan seperti ini kita balik kita tunggu sampai benar-benar matang jangan lupa jangan lupa selalu kita balik biar tidak gosong biar benar-benar matang kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini kita tiriskan kita taruh ke piring yang sudah disediakan inilah hasilnya siap kita geprek sekarang saatnya kita membuat sambelnya kita masukkan cabai 5 biji 2 siung bawang putih dan jangan lupa digasih garam dan penyedap secukupnya lalu kita haluskan atau kita gerus selamat menikmati selamat menikmati setelah halus seperti ini kita kasih minyak goreng sisa untuk menggoreng ayamnya tadi lalu kita ratakan kita ambil ayam yang sudah digoreng tadi ayam siap digoreng kita tekan-tekan seperti ini biar sambelnya meresap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati